Para pelaku balap liar, khususnya para joki harus berpikir ulang untuk beraksi. Pasalnya, saat lantas polres bangkalan kini tidak lagi menerapkan pendekatan persuasif, melainkan tindakan tegas melalui penerapan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah, begitulah bunyi rumusan pasal tersebut. Penerapan sanksi pidana satu tahun penjara untuk pertama kalinya di bangkalan jatuh kepada dua joki motor balap liar, berinisial KU, 23 tahun. Warga desa Telok, Kecamatan Galis dan AIS, 23 tahun, warga desa Kecamatan 10. Kedua joki tersangka balap motor liar itu dilimpahkan kekejaksaan oleh saat lantas polres bangkalan berikut berkas, dan barang bukti berupa dua unit motor, Honda GL dan Suzuki Satria FU yang digunakan saat balapan liar, selasa, 27 Februari 2024. Kedua joki motor balap liar itu tertangkap basah berada di atas motor ketika personel gabungan polres bangkalan, menggulung kegiatan balap liar di Jalan Raya Bancaran, Kota Bangkalan pada 10 Desember 2023 menjelang waktu subuh. Dari kegiatan pembubaran dan penangkapan itu, total sebanyak 12 orang digelandang ke polres bangkalan, berikut 30 unit sepeda motor beragam jenis. Belasan orang itu diminta duduk di lintasan uji praktek SIM. Pembayaran pertama ini seperti apa? Jadi memang kami lihat fenomena balap liar yang ada di bangkalan ini khususnya itu sangat beda dengan yang lain. Di sini balap liar itu cukup sering dan juga dilakukan oleh para pelaku ini dengan cara yang agak unik. Kami hampir setiap hari, terutama hari-hari weekend, 4 Sabtu minggu itu kami selalu patroli dari pagi, dari malam sampai pagi. Nah, uniknya mereka ini tahu jamnya kami patroli, jadi mereka menunggu sampai kami capek. Namanya tadi bisa kita lihat sendiri, mereka baru keluar untuk balapan itu, menunggu kita nggak ada, jadi subuh itu mereka baru keluar. Jadi orang-orang baru keluar, mau ke pasar, mau ke tanah, nah itu mereka baru balapan. Jadi benar-benar ini segera itu. Makanya saya lihat di sini memang perlu adanya efek jerah. Jadi kalau kita penangan balap liar seperti biasa, hanya diamankan, ditilang, kemudian ditiru pembinaan, penyelan, perusahaan kurang efektif. Karena sampai sekarang faktanya masih ada, seperti itu. Dan kita kucing-kucingan terus sama mereka. Nah ini kalau dibiarkan seperti ini terus ya, kemasan tidak akan selesai. Makanya kami ambil keputusan, ini kemarin kami tangkap. Jadi pada saat penangkapan ini kami amankan banyak kendaraan ya. Banyak orang juga, nah dari situ bisa kami simpulkan ada yang nonton, ada yang main. Atau ada yang jogging. Nah dari banyak orang itu, sepemperiksaan kami, kami tetapkanlah dua orang ini sebagai jogging. Atau pelaku balap liar. Terhadap kebalap liar ini pertama kali di Indonesia atau gimana? Sepengetahuan saya, sejauh ini, ya ini baru yang pertama ya, yang bisa dibidangkan. Jadi, karena saya cari-cari beritanya juga di yang belum pernah lihat saya. Pernah ada di, kalau nggak salah di lambangan itu, itu balap liar, nabrak orang, baru dibidanakan. Tapi itu kan jadi jantungnya kecelakaan sama nabrak orang. Nah kalau ini tidak nabrak orang, ini memang balap liar yang kita bidanakan. Pasal yang kita terapkan, pasal 310 ayat 1, eh 311 ayat 1, 311 ayat 1, ancaman hukumannya setahun. Jadi ini bidana murni, bidana murni ya. Kelasnya sama kayak Anda mencuri, sama kayak Anda menipu, bidana menipu, jantung, bidatan hanya ancaman hukumannya, kalau ini setahun. Jangan lalu tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.